Pimpinan cabang NU Banjermasin turut bersikap atas pernyataan umat yang warak dipersoalkan untuk dijawab para tokoh agama saat Batsul Masail atau pembahasan pada forum Silaturahmi. Lembaga Batsul Masail menggelar pertemuan di kantor sekretariat Pimpinan Cabang Nahdotul Ulama Kota Banjermasin, Jalan Masjid Jami, Sabtu 29 Juli 2023. Hadir para tokoh agama dari berbagai pesantren termasuk perwakilan suriah dari lima majelis wakil cabang. Ikut pula diundang sebagai pentas heikh adalah guru besar dan akademisi dari Universitas Islam Negeri Antasari yang diantaranya adalah Profesor Ahmad Muradi. Ada tiga pertanyaan umat yang dibahas dalam forum ini yakni kegelisahan masyarakat atas sebuah ilmu ketuhanan yang penganutnya tidak lagi sholat berjamah atau bahkan sholat jumat. Kemudian terkait permainan capit boneka dan boleh tidaknya pemindahan makam. Ilmu ketuhanan memang yang beredar di masyarakat ini bisa dikatakan menyimpang dari hukum Islam. Memang bertentangan dengan akidah Islam yang dianud oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'in-tabi'in dan para ahimah, para imam-imam serta para ulama seperti itu. Kemudian untuk permainan capit boneka, ya untuk sementara rumusannya adalah kesimpulannya termasuk daripada jenis perjudian. Dan ada pun masalah pemindahan makam, itu memang terjadi perbedaan pendapat. Untuk madhab kita tidak bisa dilakukan pemindahan kecuali karena darurat. Ada pun untuk madhab maliki, itu boleh dipindah kalau memang ada masalahan dengan syarat artinya tidak menyebabkan mayat itu menjadi terbengkala. Hasil putusan ini pun nantinya akan menjadi rujukan bagi umat Islam, termasuk nahdi'in, guna bersikap terhadap persoalan yang telah dicarikan hukum Islamnya. Nah bisa juga keputusan ini nanti menjadi rujukan kepada pemerintah daerah untuk bisa mengambil sebuah keputusan yang mana keputusan ini menjadi polemik di masyarakat. Jadi ini bisa menjadi rujukan bagi mereka. Karena keputusan ini kan merupakan keputusan yang tertinggi yang ada di Nahdata Ulama, yang dirumuskan oleh para ulama-ulama dan ini menjadi hasil yang menjadi bisa diambil sebagai rujukan untuk semua orang. Lembaga Bahsul Masail akan bersidang kembali apabila nantinya ditemukan permasalahan penting yang perlu disikapi, dengan seluruh putusannya direncanakan dibukukan sebagai salah satu warisan saat akhir masa kepengurusan. Ahmad Makur, Banjar TV Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, komen dan share. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.